240 PS ada di sini kita lihat ada juga nih dia lelang bus nih bro ini lelang bus ini ada Isuzu 240 PS nih babar putra logistik jadi kebanyakan truk-truk logistik ya kebenaran kita lihat di belakang sana Nah kalau ini beda lagi nih bos Nah kalau ini udah barisan X laka nih next responder Ultimate ini juga di lelang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel YouTube Bangkoboy masih di konten mobil bekas saya saat ini ada di Balai Lelang Karedi Naragung Bekasi lelangnya setiap hari Rabu dan Sabtu lelangnya bisa online bisa offline offline itu artinya Anda bisa datang ke sini dan di konten kali ini saya akan mereview beberapa mobil lelangan mereka tapi bukan mobil ya utamanya adalah truk dan bus banyak banget stok truk dan bus bekas ada di sini jadi buat teman-teman yang nyari truk bekas silahkan datang ke Balai Lelang Karedi ya ingat ya lelangnya setiap hari Rabu dan Sabtu tapi buat Anda yang di luar kota nggak usah khawatir Anda bisa ikut lelang secara online jadi mungkin ada teman-teman di daerah di Sumatera di Kalimantan Sulawesi mau cari-cari truk bekas dari Jakarta silahkan merapat ke sini oke Mas Duh langsung kita review satu persatu truknya apa aja busnya apa aja dan berapa harga lelangnya nah seperti teman-teman lihat ya disini ada Isuzu NMR 71HD 125 PS dan ini belum ada harga kalau belum ada harganya itu berarti masih kategorinya masih stok nah stok ini mungkin bisa ikut lelang di minggu depannya tapi ini saya akan kasih tahu sekalian stoknya mobilnya atau truknya apa aja lalu ada apa nih ini minibus tapi dibikin mobil box ini ada foton berikutnya ada Koldiser Kenter HD 125 PS ini dalam bentuk box boxnya udah ada ya ini belum ada keterangan unitnya nah berikutnya ada mobil box lagi ini kayaknya bekas mobil box es krim tuh ada merek Diamond ini nah ini kalau ini udah ada nih ini Toyota Dyna short manual 2006 ini di lelang mulai 65 juta nih grade-nya D S10K ada BPKB ada nomor rangka nomor mesin aman ini ada harganya kalau yang ini ya kita cek kondisinya ya nah kemudian buat yang cari truk-truk gede truk heavy duty ini ada Isuzu FVM 240 PS nah dan disini kita lihat ada juga nih dia lelang bus nih bro ini lelang bus ini ini basisnya Mersi ya karuseri Adiputro nih basisnya Mersi basisnya Mersi OH 1521 ini tahun 2002 di lelang mulai harga 90 juta nih S10K ada BPKB ada grade-nya di bus antara di belakang juga ada tuh Adiputro juga kemudian ini truk besar heavy duty lalu kita lihat di belakang sana juga ada bus lalu ada mobil lalu ada truk logistik disini juga truk logistik ini ya ada boxnya ah ini di lelang nih cold diesel nih cold diesel FE 84 box ini 2017 ini di lelang mulai 365 juta nih S10K ada BPKB ada grade-nya C grade-nya C oh di kunci di kunci di kunci kemudian wah ini masih ada bus juga nih ikut lelang nggak nih oh ikut nih ini karuseri Adiputro sama kayak tadi kali ya ini basisnya atau sasisnya ini Mersi OH 1521 nih grade-nya di S10K ada BPKB ada di lelang mulai 105 juta dapet bus 100 jutaan dapet bus lalu ada Fuso Fighter wah ini buat logistik juga FN 61L heavy duty ini berikutnya ada bus pariwisata wah ini ikut lelang cuman kertasnya copot ini busnya nih ini siapa kayak tadi ya Adiputro yang sasisnya Mercedes-Benz OH sekian lalu ada heavy duty lagi Fuso nya banyak banget di belakang juga ada tuh nah ini kita lihatin stok-stoknya teman-teman ya mungkin minggu depan ini baru di lelang ini ini ada Isuzu 240 PS nih babar putra logistik jadi kebanyakan truk-truk logistik ya kemudian kita lihat di belakang sana itu carrier tuh buat ngangkut apa biasanya ngangkut apa motor sama mobil tuh ya kayaknya kalau yang itu mobil tuh lalu ada Fuso lagi fighter kemudian ada Isuzu Giga disini ini kebanyakan mobil-mobil carrier nah di belakang lihat ada Hino 500 tuh ada berapa unit Hino ya kayaknya Hino banyak ya wah ada Hino ada 3, 4, 3 ada 3 Hino lalu disini ada Fuso 220 PS lalu ada Isuzu NMR 125 PS ada yang masih dalam bentuk sasis jadi anda nanti bisa bikin belakangnya dalam bentuk box atau apa bentuk sasis kalau yang ini udah dalam bentuk box nah kemudian kita lihat ini ada Hino Ranger FL260 Hino 500 ya ini kayaknya oh ini bekas tanky ini gak ini truk tanky ini belakangnya karena udah ada barangnya tanky ya kemudian ada Fuso 220 PS lalu ini Isuzu 125 PS ini dalam bentuk box ini kebanyakan di kunci semua nih oh iya di kunci semua yuk kita jalan lagi yuk jadi buat teman-teman yang nyari bus sama truk bekas disini banyak banget disini gudangnya di Balelang Karedi lelangnya setiap hari Rabu dan Sabtu lalu kita lihat disini ada Isuzu lagi 125 PS banyak banget ya Isuzu box kemudian ini juga dalam bentuk box nah di belakang juga ada lagi masih ada lagi tuh satu unit Isuzu 125 PS box lalu disini ada Fuso Fighter Fuso Fighter ini kan varian baru ya nah ini bisa ngangkut galon bisa ngangkut motor ngangkut sapi dan segala macem nih ini biasanya disini nah ini dibuka nih nah kita lihat interiornya kayak gini ya coba kita naik bisa gak naik ya masih lumayan ya ya kotor-kotor aja kebanyakan botol lakwa nih botol minum jok masih oke setir masih oke dasbar masih oke nih untuk tiga orang di depannya ini biasanya pengusaha-pengusaha ekspedisi nih yang doyan truk-truk bekas kayak gini mungkin mau nambah armada nah di belakang kita lihat ada empat truk sedang ya ada Fuso Hino 300 Kenter sama Kenter lagi jadi banyak banget disini Kenter Fuso Isusu Hino ada semua lengkap Daina tadi baru ketemu satu ini ada Isusu lagi kemudian berikutnya nih ada logistik nih nah ini ada tulisan nih SBS logistik wah ada kunci ini MNR 6 speed Isusu lalu di belakang kita lihat ada truk bak buat ngangkut pasir atau segala macem ada disana lalu disini ada LF 6 speed yang bentuk flat deck nih ya jadi bisa ngangkut segala macem lah ini juga bekas ekspedisi nih oh ini Tractor Head yang ini nih Isusu 285 PS ini Tractor Head tuh buat trailer biasa ya trailer atau kontainer ya kemudian ini LF HD power steering dalam bentuk box ini juga sama 125 PS turbo diesel nah cuman sayang belum ada harganya jadi kita spill aja stok-stoknya apa aja nih kemudian di depan kita lihat ada Fuso Fighter FM65SL lalu sebelahnya lalu sebelahnya ada Hino 500 FG 235 TH ini Tractor Head kalau yang ini udah ada bugnya ya nah ini bisa ngangkut motor sapi kemudian ngangkut galon dan segala macem biasanya kalau saya sering lihat di jalan tol biasanya buat ngangkut motor nih ke daerah Sumatera lalu di belakang Hino 500 masih ada lagi Hino 500 tuh ada Hino 500 juga di belakang Tractor Head sama nih Tractor Head untuk kontainer untuk trailer belakang juga ada bahkan disini juga tersedia unit X Laka nih Isusu Elf X Laka lalu ini truck apa nih ya wah ini truck apa nih bro wah ini wah saya gak tau nih truck apa nih buat apa nih bahasanya masih bahasa Cina wah kunci 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 oke oke di belakang kita masih lihat ada yang kecil-kecil nih bos waduh becek nih kayaknya habis hujan ya hmm ini ada Daina lalu ada mikro bus oh ya ada mikro bus ya ada Daina baknya bak kayu lalu ada mikro bus Isusu lalu disitu ada bus kecil tuh MBO 800 Turbo mersi waduh banyak banget stoknya disini ya oke kita cari lagi ya waduh becek nih yuk kita lanjut wah ini busnya lumayan nih ini udah lama nih gak laku-laku nih bos truknya sama busnya X Laka nih bannya hilang ini juga X Laka wah iya tuh depannya udah hancur tuh kacanya juga hancur oke kita melipir kesini nih wah licin nah disini kita lihat ada 4 lagi ya yang satu logistik 2 gede yang satu sedang ada Kenter HD 125 PS ada Isusu 125 PS sama 125 PS juga nah kemudian ini juga di lelang nih yang X Laka nih wah ini truk apa ini ya wah udah bekas Laka nih nah cuman belum ada harganya jadi beberapa ada harganya tapi banyak yang belum ada harganya jadi ini masih stok ya tapi dari video ini temen-temen kan bisa tau kira-kira karya ini tuh stoknya apa aja ada truk kecil bus kecil truk sedang truk-truk besar heavy duty truk-truk head juga ada bus gede pariwisata juga ada lengkap semua varian truk sisi sampai X Laka juga ada nah kalau ini beda lagi nih bos nah kalau ini udah barisan X Laka nih ini Expander Ultimate ini juga di lelang wah iya bener loh di lelang loh nah ini belum ada harganya kalau ini udah ada nih ini contohnya Livina X Gear nih itu di lelang 60 juta nih tuh ya bentar nah ini di lelang 60 juta nih grade-nya E kondisinya kita lihat nah ini kondisinya kayak gini bos ini di lelang 60 juta nih nah tapi jangan khawatir jangan diketawain karena mobil-mobil gini ada segmennya maksudnya ada pembelinya juga dan ini entah berapa lama pasti laku ini terutama sama apa bos-bos kampakan ya naik kayak gini L300 nih kan udah X Laka nih ya cuman belum ada tempelan harganya gimana mau nempel orang kacanya nggak ada ini juga nih blesek ini bugnya nah ini semua di lelang ya tetep aja ada yang mau ini wow itu airbagnya sampai meledak tuh waduh ngeri ngeri oke ini Xpander nabrak apa ini wah dalamnya masih plastikan loh wah iya dalamnya masih plastikan wah iya nih tuh dalamnya masih plastikan bro tuh wah gila tuh tuh dalamnya masih plastikan semua joknya masih rapi head unit masih plastikan aduh ini disundul apa ini hancur nah joknya masih bagus head unit masih bagus dartboard masih bagus setir masih bagus ada yang butuh tenang aja mobil-mobil X Laka ini ntar kapan pasti laku temen kita lihat ini Evalia Evalia belum ada harga ya temen ada Mersi 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 bekas taksi tuh kayaknya jadi sekali lagi buat temen-temen yang mau cari apa truk bekas bus bekas mobil-mobil X Laka semua ada disini lengkap di Balai Langka Redi untuk keterangan lebih lanjut nanti telepon aja Balai Langka Redi nomor teleponnya ada di deskripsi jadi jangan lupa temen-temen baca deskripsi temen-temen itu tadi review saya nge-review stok yang ada di Balai Langka Redi Naragung Bekasi khususnya mengenai truk bekas bus bekas kemudian ada beberapa mobil X Laka sekali lagi keterangan lebih lanjut nanti anda telepon sendiri ke Balai Langka Redi ya lelangnya bisa online bisa offline baik temen-temen semoga video ini bermanfaat bisa memberikan informasi kepada anda jika anda suka silahkan like comment share dan jangan lupa subscribe setelah pencet dan loncengnya follow instagram bank underscore koboy follow tiktok bangkoboy dan baca juga www bangkoboy.com sekali lagi terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.